Petugas melarang masuk 10 ekor sapi yang akan masuk ke Pasar Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat karena terindikasi PMK atau penyakit mulut kuku. Hal tersebut terungkap saat petugas dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau DPKPP Kabupaten Tasik Malaya memperketat masuknya sapi dari luar Tasik Malaya. Adapun 10 sapi yang petugas pulangkan kembali pada Rabu 15 Juni 2022 tersebut berasal dari daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis. Hal tersebut lantaran masing-masing sapi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH dari Dinas terkait di daerahnya. Sapi yang akan masuk ke Pasar Manonjaya harus membawa SKKH sedangkan jika tidak maka sapi tersebut disimpan di luar atau dilarang masuk ke lokasi pasar. Kalau yang di Pasar Hewan Manonjaya ini, kalau misalkan dari luar Kabupaten atau Kota itu pasti harus membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewannya dari daerah masing-masing, dari Dinas setempat. Itu nanti kita periksa lagi di sini. Gimana hasil pemeriksaan sementara? Hasil pemeriksaan sementara mungkin kalau untuk ada daerah-daerah yang dari luar Kabupaten yang tidak membawa SKKH itu kami disimpan di luar, jadi dilarang masuk ke sini. Dilarang masuk ke sini dan untuk pemilik yang masuk ke Pasar Hewan Manonjaya yang dari Kabupaten sendiri kami periksa lagi, terus yang sehat boleh dimasukkan ke dalam, tapi kalau yang terduga mungkin kami simpan dulu di luar. Kondisinya kalau melihat mungkin tidak bergejala ya, cuman kan kami takutkan nanti dia membawa ke sini. Kalau sudah diperiksa dari daerahnya sendiri, dari Dinas setempatnya sendiri, kami insya Allah. Kami juga disini memiksa lagi. Dari mana saya lho yang tadi? Tadi dari Banjar, dari Ciamis juga tadi ada. Untuk sementara ini, saya karena saya tadi dari Pancis ini, mungkin dari Banjar, dari Ciamis saja. Kalau dari Jawa juga kalau misalkan dia membawa suatu keterangan itu sebenarnya bisa. Ada berapa ekor yang dipulangkan? Kalau ekor mungkin sekitar, tadi itu ada lima, sepuluh lah mungkin ya. Kalau yang barusan, yang dari tadi pagi itu. Sementara itu pihaknya bukan hanya memeriksa sapi dari luar daerah saja. Melainkan sapi atau hewan dari Kabupaten Tasikmalaya pun tetap diperiksa. Kondisi sapi yang dari luar Tasikmalaya kemungkinan tidak ada gejala atau terindikasi PMK. Hanya saja pihaknya takut bahwa hewan tersebut membawa penyakit. Tapi jika hewan tersebut sudah diperiksa di daerahnya sendiri, maka pihaknya pun akan mempersilahkan masuk ke dalam pasar. Api, harapan rakyat Tasikmalaya.